Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Yana Nah, kali ini kita bakal bahas tentang yang sulasi ini teman-teman Mungkin dari teman-teman ada yang sering ngalamin tuh masalah kebisingan suara ya gitu Misalnya contohnya ya, contohnya tetangga kamar teman-teman berisik banget tuh Jadi teman-teman gak susah tidur Atau misalnya lagi bulan puasa gini ya, pas subuh-subuh pengajian terus gitu Teman-teman yang pengen tidur lagi malah gak bisa tidur kan gitu Itu beberapa contoh kebisingan yang mungkin nih teman-teman sering hadapi gitu ya di luar Atau contohnya lagi ya, teman-teman yang punya apartemen gitu di deket jalan yang lumayan rame Itu kan sering banget tuh suara kendaraan yang langsung dan mengganggu teman-teman gitu Ketika teman-teman mungkin mau tidur Nah kali ini kita bakal ngebahas tentang insulasi dan Terima kasih yang kira-kira cocok untuk permasalahan teman-teman Jadi sebelum kita tentuin mau pakai insulasi yang seperti apa Kita perlu identifikasi dulu teman-teman Suara apa sih yang pengen teman-teman insulasi Suara apa yang pengen teman-teman blok atau tahan gitu ya Contohnya nih contohnya lagi misalnya teman-teman suka banget nih main Misalnya main alat musik ya di dalam kamar gitu suka main gitar gitu Teman-teman gak pengen nih ketika teman-teman main itu ngeganggu kamar di sebelah kamar teman-teman Nah itu berarti kan suara yang pengen kita blok yang pengen kita insulasi itu adalah suara musik Nah contohnya lagi nih yang sering datang gitu ya ke akuran misalnya Kita punya ruangan nih kak ruang meeting gitu Tapi ruangan meetingnya tuh suaranya ketika rapat gak keluar gitu ya Keluar ruangan gitu Dan gak kedengeran gitu ya sama orang yang lewat misalnya Nah itu kan berarti suara yang pengen diinsulasi itu adalah suara percakapan gitu ya Suara ketika orang berbicara Nah jadi pertama-tama harus tahu dulu nih sumber suara yang pengen diinsulasi itu suara apa gitu Apakah suara percakapan atau misalnya suara musik atau misalnya suara yang random lainnya gitu Contohnya suara jalanan atau misalnya teman-teman harus identifikasi dulu tuh suara apa yang pengen teman-teman insulasi Nah setelah teman-teman tahu suara apa yang pengen teman-teman insulasi baru nih kita tentuin Apa sih treatment yang cocok gitu ya untuk insulasi tersebut Nah cuman mungkin karena jarang teman-teman ketahui jadi teman-teman bingung gitu ya harus pakai insulasi yang mana Nah teman-teman buat gampangnya teman-teman bisa lihat Satu nilai yang menunjukkan performa insulasi dari suara partisi gitu Jadi ketika nilai ini tuh bagus berarti insulasi partisi ruangan teman-teman itu bagus gitu loh Namanya adalah STC teman-teman Nah STC itu singkatan dari Sound Transmission Class Ya satu nilai yang menunjukkan dari performa insulasi dari suara partisi Terus STC berapa nih kak yang harus saya pakai gitu untuk insulasi suara misalnya Atau STC berapa nih kak yang harus saya pakai supaya kalau saya nyanyi dalam kamar bergeran ke ruang lain gitu misalnya Nah gini teman-teman jadi teman-teman bisa lihat dia di tabel ini Jadi ini adalah tabel hubungan nilai STC, rating STC terhadap persepsi suara teman-teman Jadi rating STC itu bisa dari 0 sampai berapa nilai yang besar gitu loh ya Jadi gak ada nilainya random gitu Gak dari 0 sampai 1 tapi 0 sampai berapa nilai yang besar gitu loh Nah jadi disini teman-teman bisa lihat di tabelnya contohnya nih untuk rating STC 25 nih teman-teman Nah STC 25 ini artinya adalah ketika teman-teman ngomong, ngomong biasa nih kayaknya saya ngomong Itu pasti kedengeran di ruangan sebelahnya gitu Kedengeran dan bisa dipahami Contohnya, contohnya itu adalah ruangan yang partisinya itu dari gipsum teman-teman Gipsum double gitu ya Kalau misalnya teman-teman pernah ketemu gitu di kos-kosan itu biasanya partisinya dipisahin pakai gipsum gitu Belum gak pakai tembok, nah itu jadi kalau misalnya teman-teman ngomong di kamar itu Kedepala kedengeran ke kamar yang lain Meskipun teman-teman gak teriak ataupun gak ngomong kenceng gitu ya Tetep kedengeran gitu, ngomong biasa kayak gini gitu Atau misalnya di ruang meeting, di ruang meeting itu biasanya juga ada yang pakai partisi gitu biasa Nah itu juga contohnya Nah terus contoh yang kedua nih misalnya adalah STC 35 gitu STC 35 itu suara tinggi, terdengar dan cukup bisa dipahami Atau STC 40 Jadi suaranya suara tinggi terdengar tapi tidak bisa dipahami Nah STC 35 sama 40 ini biasanya dipartisi tembok teman-teman STC 35 itu biasanya contohnya untuk partisi kayak hebel gitu, bata ringan Sementara yang 40 itu biasanya di brick atau bata merah gitu Nah sebenarnya nilai 35-40 ini juga tergantung sama ketebalan dari batanya itu Dan juga plasterannya ya Nah tapi ya bisa di generalisir gitu ya Jadi kalau misalnya teman-teman punya kamar gitu Terus dibangun pakai hebel ataupun brick itu Jadi ketika teman-teman ngomong dengan suara tinggi kayak gini Itu tuh bisa kedengeran gitu Sampai kamar di sebelahnya gitu Tetapi gak terlalu dipahami gitu ya Tapi tetep kedengeran gitu Nah terus ada juga nih STC misalnya STC 50 sama STC 55 gitu Jadi untuk STC 50 ini biasanya suara teriakannya itu terdengar sama-sama nih teman-teman Jadi ketika teman-teman teriak gitu ya Tetep kedengeran cuman gak jelas gitu itu isinya apa Nah untuk STC 55 ini Jadi ketika teman-teman teriak itu suaranya udah gak bisa kedengeran lagi teman-teman Nah biasanya STC 50 sama 55 ini dipakai untuk pembatas untuk ruang hotel yang privacy-nya lumayan diperhitungkan gitu ya Jadi kalau misalnya nih teman-teman lagi nginep di hotel terus di kamar samping teman-teman tuh lagi berantem gitu Entah ngomongin apa Nah teman-teman gak bakal ngedenger gitu suara mereka lagi berantem gitu Gitu teman-teman Jadi ya ini tadi beberapa persepsi suara dan hubungannya dengan rating STC gitu ya Nah gitu teman-teman Nah selanjutnya teman-teman kan tadi udah tau ya STC itu ada beberapa nilainya gitu ya Nah STC tersebut misalnya yang tadi yang 25 pake gipsum atau 35-40 itu pake bata atau hebel ya Dan 50-55 itu bata hebel dan insulasi lain gitu Nah teman-teman disini aku bakal menunjukin nih contoh insulasi Trifan insulasi yang biasanya diaplikasikan menggunakan material akurat teman-teman Nah disini ada 4 contoh teman-teman bisa lihat di gambar ini Jadi dia ada 4 contoh konfigurasi yang menggunakan material akurat Disini ada fiber seribu teman-teman Kemudian ada silent wall dan juga regular wall sonos clip Nah disini ada 4 kombinasi atau 4 konfigurasi ya teman-teman Nah untuk yang pertama ini yang A Nah untuk yang pertama ini bisa kita sebut aja A kali ya Jadi untuk konfigurasi A itu dia existing Oh ya teman-teman ini pake existing bata merah ya Bata merah dengan plaster Nah untuk konfigurasi yang A ini dia existingnya bata Terus ditambahin fiber teman-teman Material akuratnya itu fiber kemudian ditutup dengan versi Kemudian yang B ini dia pake fiber dan juga silent wall teman-teman Jadi ada 2 material akurat yang dipakai Kemudian yang C ini adalah konfigurasi ketika teman-teman pakai fiber dan juga silent wall Tetapi silent wall ini diapit dengan versi dan juga gipsum gitu Nah kombinasi yang D ini teman-teman ditambah lagi nih Jadi udah kita pake silent wall kita pake fiber ditambah lagi juga dengan ini namanya Sonos Create dari Regupol Nah keempat konfigurasi ini biasanya dipakai ketika mengaplikasikan material akurat Nah untuk konfigurasi-konfigurasi ini teman-teman dia punya nilai STC yang berbeda-beda gitu Nah tadi balik lagi Teman-teman bisa pake konfigurasi ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman Suara yang pengen di treatment itu apa Atau kedapa apa sih ruangan yang pengen teman-teman dapetin gitu ya Nah misalnya nih untuk konfigurasi Oh iya untuk keempat konfigurasi ini teman-teman bisa liat di tabel ini ya STC nya itu udah lebih dari 50 semua teman-teman Dia dari 60 sampai 68 nih Nah teman-teman STC ini tuh lumayan tinggi ya Dan biasanya digunakan untuk ruangan-ruangan dengan treatment khusus Kayak misalnya studio, musik, atau misalnya home theater gitu ya Suara-suara yang lumayan sulit untuk tesuasi Nah dari konfigurasi ini misalnya nih yang konfigurasi A itu STC nya 60 Kemudian yang B dan C yang pake silent wall dan fiber itu bisa sampe 62-63 teman-teman Dan yang D itu nejau gitu konfigurasi STC nya jadi 68 Nah teman-teman seperti yang saya bilang tadi biasanya ya Ini konfigurasinya dipakai konfigurasi untuk STC yang lebih dari 58 itu biasanya dipakai Untuk ruangan khusus kayaknya studio ataupun home theater gitu Nah tapi teman-teman seperti yang saya bilang tadi ketika teman-teman mau milih material insulasi Kan bisa liat nilai STC nya tuh ya Tapi kalau misalnya ruangannya itu ruangan dengan karakteristik suara yang khusus Misalnya kayak suara musik tuh Jadi suara musik itu karakteristiknya beda nih teman-teman sama karakteristik suara manusia Jadi dia kalau manusia kan biasanya dari frekensi mid sampai ke treble Nah kalau dari musik itu bisa sampe ke bass teman-teman Frekensi yang mudah banget Jangan misalnya kayak drum itu bisa sampe 80-100-an Nah suara-suara ini yang suara bass itu itu lumayan solid untuk diinsulasi teman-teman Jadi kita gak bisa dan kita juga gak bisa melihat STC nya doang Karena STC itu hanya meng-cover frekensi mid treble tadi Jadi kita perlu perhatiin transmission loss nya lebih jauh gitu teman-teman Nah bisa teman-teman lihat disini di grafik ini Itu ada grafik TL atau transmission loss dan frekensinya gitu teman-teman untuk keempat konfigurasi tadi Nah bisa teman-teman lihat Jadi ini misalnya untuk partisi A gitu ya Untuk partisi A STC nya 60 Nah dia di frekuensi atas itu lumayan sama nih teman-teman Untuk partisi A, B, dan C Tapi ternyata di frekensi rendahnya itu lebih baik gitu ya Nah ini lumayan meningkat tuh Terus kemudian nih misalnya ini Di partisi B dan C dia di 60 Nah kemudian ini di partisi B dan C dia di 63-62 gitu ya Nah dia di frekensi rendahnya ini meningkat teman-teman Nah kalau misalnya teman-teman ada isolasi untuk karakter seks suara musik itu Teman-teman perlu perhatiin nih range frekuensi rendahnya yang ini Nah Nah ya Jadi kan dia ningkat ya lumayan nih Meskipun dia STC nya nih ternyata cuma ningkat Satu doang ya Satu doang ternyata disini di rendahnya itu dia lumayan bisa naik gitu Jadi misalnya nih di frekensi 100 dia bisa sampai 3db gitu bedanya ya 3-2db gitu Nah teman-teman Gimana sih kalau misalnya teman-teman mau insulasi tadi ya suara musik Tadi kan misalnya yang partisi B sama C ini Teman-teman nih lihat nih Cuma STC nya tuh cuma naik satu doang tuh ya Dari 62-63 Tapi kita harus nambahin gipsum gitu Terus kalau bisa teman-teman tanya Kak pernah gak sih nambahin gipsum? Padahal STC nya cuma naik satu doang Iya teman-teman emang STC nya itu naik satu doang Tapi di frekensi rendahnya Rendahnya lumayan lah Jadi kalau misalnya teman-teman emang musiknya Di sering main di frekensi rendah gitu ya Alat-alat musik yang frekensi rendah Atau misalnya ada teater yang ada subwoofernya Itu mendingan pake aja tuh Dabble gipsum dan gipsumnya gitu Jadi kita bisa dapet artisi C Nah terus teman-teman Ini biasanya untuk musik yang gak terlalu kenceng teman-teman Kenapa? Karena nyata di meskipun dia naik Apa nih? Naik tuh frekensi rendahnya Dia gak terlalu tinggi juga nih teman-teman naiknya Nah kalau misalnya teman-teman nih ada kasus mungkin Teman-teman dari arsitek ataupun sipil Yang ngebahun ruangan Yang dimana di dalam itu ada aktivitas musik yang cukup tinggi Misalnya kayak misalnya nih kayak misalnya nightclub gitu Atau yang sering ada itu bisa sampai 100-100 Itu kan tinggi banget ya Jadi kita perlu banget perhatiin di frekensi rendahnya ini teman-teman Makanya teman-teman baiknya Kalau misalnya kasusnya udah kayak gitu Itu butuh perhatian khusus Dan nilai transmission lossnya Tadi pengurangan db-nya juga harus tinggi banget gitu Nah nanti kan kita pake yang ini yang D gitu Yang dengan tambahan sonos quip regupol teman-teman Dengan menambahkan sonos quip regupol ini dia bisa mengurangi getaran gitu ya Getaran dari suaranya tadi Jadi suaranya kalau terlalu kenceng itu bisa menggetarkan struktur ya teman-teman Nah dengan memakai si regupol sonos quipol ini Jadi dia sifatnya seperti damper ya Jadi vibration damper gitu Nah dia bakal mengurangi getaran dan akhirnya suara yang lanjut Atau yang tersampaikan itu jadi berkurang Nah itu beberapa contoh dari aplikasi material akurat gitu ya Yang sering digunakan Oke itu tadi yang bisa aku sampaikan Mungkin aku review lagi sebentar ya Jadi pertama kalau misalnya ada masalah insulasi Teman-teman harus tau dulu masalahnya itu apa Suaranya itu apa Terus yang kedua tentuin material insulasi Partisi insulasinya itu yang kayak gimana Caranya dengan lihat stc-nya tadi Nah terus kalau misalnya ternyata suaranya itu terlalu dynamis Dynamis gitu ya Frekuensinya terlalu lebar Teman-teman juga harus perhatiin tadi Transaction loss-nya tadi ya Difresensi rendahnya misalnya untuk bentuk suara musik gitu Nah itu mungkin yang bisa aku sampaikan Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan gitu ya Atau misalnya masih bingung Boleh disampaikan di kolom di bawah ini ya Di komen di bawah ini Oke kalau gitu sekian dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Channel Youtubenya aku Red Dan media sosial lainnya Sampai jumpa dan salam aku stik Dadah